Sebelumnya, kita telah membahas rencana dan taktik Jepang dalam usahanya merebut Nusantara. Sekarang, kita akan melihat kelanjutan dari Operasi G yang dibuat Jepang untuk bisa mengalahkan sekutu di Pasifik. Pada tanggal 6 Januari 1942, kampanye Hindia Belanda dimulai. Armada Admiral Takashi berangkat dari Davao, Filipina. Armada ini mengangkut detasemen Sakaguchi. Mereka berlayar dengan sasaran utama mendarat di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Armada ini dikawal oleh 9 Destroyer dan Light Cruiser. Armada dikomandani oleh laksamana muda Nishimura Soji. Sementara, di pihak sekutu, Belanda memiliki 1.400 tentara kenil yang berjaga di Tarakan untuk melindungi aset kilang minyak. Mereka dipimpin oleh Lentan Kolonel Simon Dewal. Pasukan ini telah menyiapkan posisi bertahan dari serbuan Jepang yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari, Angkatan Udara Kenil mendeteksi adanya konvai Jepang yang sangat besar menuju Pulau Tarakan. Mendengar kedatangan armada Jepang, Dewal memerintahkan untuk membakar semua kilang minyak dan instalasi penting lainnya di Pulau Tarakan agar tak jatuh ke tangan Jepang. Ia juga memerintahkan beberapa bomber untuk mengacaukan barisan konvai tersebut. Namun, armada Jepang sangat besar dan kuat sehingga bomber Kenil gagal menyergep armada ini. Pada pagi hari 11 Januari, setelah pengumuman deklarasi perang Jepang terhadap Belanda, beberapa marinir kekaisaran Jepang atau SNLF Marine dan tentara dari Detasemen Sakaguchi berhasil mendarat di timur Pulau Tarakan. Beberapa garnison Belanda menyergap mereka, namun jumlah Jepang yang terlampau banyak membuat serangan ini gagal. Detasemen Sakaguchi juga berhasil mendarat di Tanjung Batu dan berusaha merebut ladang minyak lingkas. Unit ini berusaha menembus lebatnya hutan Tarakan, namun kemajuan mereka sangat lambat karena ekstrimnya kondisi hutan Kalimantan. Pada saat yang sama, unit utama Sakaguchi dan SNLF Marine berhasil menembus hutan dan berada di utara ladang minyak Tarakan pada tengah hari. Mengetahui Jepang telah berada di ladang minyak lingkas, Belanda mulai membombardir posisi Jepang dengan artileri. Dengan harapan menghancurkan kilang minyak lingkas yang telah diduduki Jepang. Pertempuran sengit berlanjut hingga sore hari. Pasukan Kenil banyak menderita korban jiwa. Komunikasi mereka juga terputus dengan indok pasukan yang berada di lapangan udara Tarakan. Tidak ada lagi pilihan Simon selain menyerah kepada Jepang. Namun, pada 12 Januari, beberapa unit Belanda yang terputus komunikasi tetap melakukan perlawanan terhadap Jepang. Salah satu unit ini berada di baterai artileri karungan yang masih melakukan kontak senjata dengan unit Sakaguchi. Meskipun dalam tekanan pertempuran, baterai artileri menembak secara akurat satu kapal penyapku ranjau dan satu landing craft milik Jepang sehingga membuat dua kapal ini tenggelam. Baterai artileri ini baru bisa diduduki Jepang pada tanggal 13 Januari. Jenderal Sakaguchi kehilangan tujuh tentaranya, sementara IJN kehilangan 250 orang. Kebanyakan korban tenggelam pada kapal penyapu ranjau. Sedangkan Belanda kehilangan 300 tentara. Ketika detasemen Sakaguchi mendarat di Tarakan, pada hari yang sama, Laksamana muda Takagi Takeo dengan armada lautnya juga melakukan serbuan ke Pulau Sulawesi. Komando dipimpin oleh Laksamana muda Tanaka Raizo dengan kekuatan 3 cruiser dan 11 destroyer. Mengawal pasukan Sasebo yang berkekuatan 3200 SNLF Marine dan diperkuat oleh Divisi Pertama Penerjun Yokosuka berkekuatan 762 prajurit lintas udara yang akan menyerbu lapangan udara langguan dari langit. Strategi Jepang ialah mendaratkan unit utama Sasebo di kota Manado. Sementara SNLF Marine akan mendarat di Kemah untuk membantu Divisi Penerjun Yokosuka dalam misinya menduduki lapangan udara langguan. Di Sulawesi, Kolonel Marinus Foren selaku Komando Pertahanan Sulawesi membagi 3 area kunci pertahanan, yaitu Manado, Kendari, dan Makassar. Kota Manado dipertahankan oleh 1500 prajurit kenyel yang dikomandani Mayor Ben Selmolar. Pada pagi hari 11 Januari, unit Sasebo mendarat di kota Manado dan Kume. Setelah mengalahkan beberapa garnifin Belanda, mereka segera bergerak ke Tomohon dan Tondano. Beberapa jam setelah pendaratan, giliran Divisi Penerjun Yokosuka yang berhasil merebut lapangan terbang langguan. Serangan Jepang yang sangat kuat direspon para pembela dengan mundur ke hutan-hutan. Jatuhnya kota Manado, Tomohon, dan Tondano membuat Silmolar memutuskan untuk mundur dengan pasukannya ke perbukitan dan memulai serangan gerilya. Kejatuhan Sulawesi Utara membuat unit-unit Belanda melakukan perang gerilya sampai di pertengahan 1945. Penyerbuan Manado merupakan aksi pertama Divisi Penerjun Jepang dalam Perang Dunia II, dan mereka melakukan misi dengan sukses. Sasebo Force berada di Manado hingga 16 Januari sebelum diberangkatkan lagi menyerebuk kendari. Suksesnya pendudukan Sarakan dan Manado menjadi tanda bahwa Jepang telah mulai mengarahkan tajinya menuju selatan. Ini merupakan sesuatu yang diwati-wati komando abda karena jika Jepang dapat mengancam Australia, hilanglah koneksi antara Inggris-India dengan Amerika Serikat. Pada akhir Januari 1942, di mana tentara Kekaisaran ke-16 dan armada ke-3 melakukan persiapan melanjutkan ofensif pada Kalimantan dan Sulawesi. Setelah jatuhnya Tarakan dan Manado, Jepang akan melanjutkan penyerbuan ke kota Balikpapan dan Kendari. Detasemen Sakaguchi berangkat dari Tarakan pada 21 Januari untuk menyerbu Balikpapan. Detasemen ini diangkut oleh armada Admiral Nishimura. Sementara garnison Belanda di Balikpapan berkisar 1.100 tentara. Kebanyakan berasal dari Batalion ke-6 Kenil yang dikomandani Letten Kolonel Kornelis van den Hugenband. Pada 18 Januari, Hugenband mendapat informasi bahwa armada Jepang sedang dalam perjalanan. Sehingga ia memerintahkan untuk membumi hanguskan kilang minyak Balikpapan agar tak jatuh ke tangan musuh. Pada 22 Januari, armada Jepang terdeteksi oleh pesawat Amerika. Jadi, Belanda mengirim beberapa Martin B-10 bomber untuk menyerang konvoy tersebut. Dalam pertempuran, kapal transport Nana dan Maru tenggelam oleh serangan ini. Meskipun begitu, armada ini tak berhenti berlayar menuju Balikpapan. Pada pagi hari 24 Januari, tanpa ada peringatan perlawanan, Detasemen Sakaguchi dengan cepat mendarat di Balikpapan dan berhasil menyerbu Bandara Sepinggan. Pada saat yang sama, Task Force Armada Amerika dikirim oleh Admiral Hart untuk membantu Belanda. Task Force ini berkekuatan 4 destroyer di bawah komando laksamanda pertama William Glassford, meluncurkan serangan ke arah 12 kapal transport Jepang. Mereka menembakinya dan berhasil menenggelamkan 4 kapal dan merusak beberapa kapal lainnya. Setelah penyerangan, mereka mundur dan menjauh dari Balikpapan. Pada saat yang sama, unit-unit Jepang telah memukul mundur pasukan Hogenban menuju Batu Ampar. Pada tengah hari 25 Januari, akhirnya mereka menyerah. Sementara, pertempuran Balikpapan berkecamuk, Admiral Takagi dan armadanya berlayar menuju kendari pada 21 Januari dan melancarkan serangannya 3 hari kemudian. Pasukan Sasebo mendarat di pagi hari 24 Januari. 400 tentara kenil bertempur selit di kendari melawan Jepang. Namun, mereka ditukul mundur dan menuju perbukitan Mandogan. Setelah kejatuhan kendari, tentara kenil memulai taktik gerilya di Pegunungan Sulawesi. Pada 25 Januari, dengan jatuhnya Balikpapan dan kendari, Jepang berhasil mencapai pijakan pentingnya di Hindia Belanda. Meralahan namun pasti, Jepang semakin dekat dengan Pulau Jawa. Pada bulan berikutnya, Jepang akan memulai aksinya lagi untuk merebut Pontianak, Banjermasin, dan Makassar. Kita akan melanjutkan edisi invasi Jepang ke Nusantara pada part selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan menyalakan notifikasi channel agar dapat melihat kelanjutan Sang Dewa Matahari terbit membebaskan Nusantara dari cengkeraman bangsa putih. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.